Hai Daniel Traders, kembali lagi di segmen cerita konsultan. Nah kali ini kita gak cuma tim yang setik doang dan teman-teman konsultan yang di depan kamera. Iya betul sekali. Eh penampan. Fanten nih. Kenapa kita bisa subscribe ini hari ini? Karena kita ada di Yogyakarta. Acara markas trader. Jadi emang sebenernya di ruang ini banyak konsultan lainnya. Iya betul. Coba yang konsultan di ruang ini bersuara juga. Banyak yang nonton ya kali ini ya. Mau Bandung gak bang? Boleh. Jalan-jalan Rota Bandung. Tunggu. Gimana kek? Lanjut-lanjut. Lanjut-lanjut. Sebelum kita mulai. Mungkin diperkenalkan dulu kali wajah baru di cerita konsultan. Dua bodyguard saya. Oh saya sih tolong. Oke. Di kanan ini ada Tony. Ini manager dari Surabaya. Manager konsultan. Di kiri ini ada Leo. Ini manager konsultan dari Jakarta. Halo. Nah berarti kayaknya nih kalo dilihat nih. Pertanyaan-pertanyaan gue nanti ke depan bakal gampang kalo gue jawabin. Masa? Mau pertanyaan apa tuh? Karena lu udah bukan orang-orang baru di Transpemuli kan? Iya. Bener? Iya. Sudah bertahun kan? Betul. Sudah sangat tau visi-visi Transpemuli dong? Sangat tau. Sangat tau. Tau goalnya Transpemuli dong. Yang bertumbuh terus goalnya. Iya. Dari situ. Gue pengen tau. Karena sekian lama gue mau jalan kerja di Transpemuli sebagai konsultan. Ya. Akhirnya kerja di Transpemuli itu sebenernya gampang. Atau susah. Susah? Susah gampang. Gampang gampang susah. Coba siapa yang gue jawab dulu? Ini. Dari apa? Senior dulu ya. Dari tahun yang apa bang? Lo bang kerja bang? Gue dari 2015. Sudah cocok berarti? Silahkan bang. Coba silahkan balik. Oke. Bang Mil bilang. Susah apa gampang? Susah apa gampang kerja di TF? Gampang gampang susah bang. Oke. Kenapa gampang susah? Kalau gampang itu gue bilang gampang kenapa? Karena semua sudah di provide kalau di TF. Hmm. Kenapa kalau susah? Karena kita setiap hari. Oke. Itu harus belajar hal baru. Hmm. Mungkin setiap minggu juga harus belajar hal baru. Ya. Hal baru itu apa? Misalnya dulu kita gak ada media sosial. Hmm. Sekarang harus ada media sosial. Misalnya jaman dulu tua banget ya. Iya. Kan bener-bener gak ada. Iya. Ada tapi tidak aktif. Iya. Belum sebesar sekarang lah. Iya. Gitu loh. Jadi tantangannya cukup lumayan kalau di TF. Iya. Jadi gue bilang gampang-gampang susah. Itu gue ambil kesimpulan dari keseluruhan. Oke. Tahan dulu. Tahan dulu Tony. Sebelum kita ganti lebih dalam. Gue pengen tau kasih yang lain dulu. Iya. Yang bisa senyum-senyumannya dari tadi. Siapa ini? Siapa yang mau jawab duluan? Berkirai. Ini dong. Hah? Ini dulu. Yang lain dulu lah. Masuk dulu deh. Masuk dulu. Dari kanan dulu. Aduh 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 aduh. Kalau gue susah apa gampang. Ya pasti susah. Susah. Kenapa? Berarti gak ada gampang yang lu dihasilkan. Bukan. Gini. Dulu kan gue gak pernah kenal trading sama sekali. Sama sekali gak pernah kenal trading. Backgroundnya bukan di industri ini. Tapi sebelum gue kerja disini gue sempet kerja di broker. Master. Oh. Tapi ya udah mulai ngerti sedikit lah. Tapi waktu gue ngobrol sama mentor gue atau manager gue gak pernah dikasih tau ilmunya sama sekali. Dulu. Ya. Karena kepentingannya memang hanya jualan aja. Ya. Ya. Waktu gue pindah ke TF. Gue udah gak mungkin bisa bilang gampang atau susah lagi. Tahun berapa pindah ke TF? 2017. 2017. 2017. Gue gak mungkin bisa bilang gampang atau susah. Gue harus bisa. Karena kondisi waktu itu. Utang gue banyak. Oke. Bener gak? Utang gue banyak. Gue diputusin cewek gue. Aduh aduh. Sama. Ini namanya susah. Cercol. Cercol. Lu kan tanya tadi susah atau gampang ya gue ceritain. Sama yang terakhir. Alat transportasi gue untuk kerja di TF. Dicolong orang. Ini beneran bang. Coba ceritain dulu kisah dicolong orang ya. Lagi makan di warteg. Lagi makan. Parkir set. Masuk. Jalan kaki nih. Udah pilih-pilih tuh. Udah pake touch screen tuh. Set. Oh iya. Gue pikir baru-baru ini. Gue pikir baru-baru ini. Udah makan. Set. Makan-makan. Gue taruh piring gue di atas etarase. Iya kan. Baru mau bayar. Ternyata tas gue ada di motor. Di joknya. Di joknya. Dalam jok. Set. Ya kan. Ilang. Disulap. Tiba-tiba Deddy Cobuster dateng. Disulap motor gue ilang. Oh. Kemarin. Tadi kayaknya ada disini. Pak liat vario gak? Gak ada. Dari tadi gak ada vario. Hah? Gak ada vario. Oh lupa kali tadi lo bawa motor. Bukan. Sekongkolan sasiin. Oh iya. Lupa. 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 Mana ada lupa. Beranak gospeda. Gue beranak motor lo. Mana mungkin begitu. Tiba-tiba gue ada mobil gitu. Lu ingatnya apa sama susah dan gampang? Waduh Bang Bil. Jangan sampai lu ngerasain apa yang gue rasain. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau memang. Jangan sampai deh. Hubungannya apa? Ya di masa itu. Lu pernah denger gak sih. Orang akan lari jauh lebih kenceng. Ketika ada. Ada anjing. Anjing. Di belakangnya. Lebih kenceng kalo dikenceng macan. Waduh iya. Macan ya waktu kondisi gue waktu itu. Sama ada jerapah juga tuh. Hubungannya apa? Ya maksudnya. Gue udah gak bisa bilang susah atau gampang. Gak bisa. Waktu itu memang susah. Tapi kondisi waktu itu gue harus jadi. Secara kondisi susah. Tapi kalo secara kerjaan ya mau gak mau gue harus jadiin itu gampang. Jadi kondisinya yang memaksakan. Betul sekali. Tapi bukan berarti lu terpaksa kan? Iya. Tapi jangan sampai temen-temen ngerasain hal yang kayak gue rasain gitu. Baru bersemangat. Iya waktu itu. Jadi gue apa-apa. Pokoknya bisa ayo, ayo, ayo. Berarti lu sekarang mestinya bersyukur dong. Kenapa tuh? Untung mobil lu ilang lu diputusin pacar. Motor banget lu caranya motor. Gak banget. Motor aja. Untung motor lu ilang. Pacar lu ilang. Apalagi tadi? Kalo mobil di towing dong. Jangan. Jangan lagi. Tapi lu bersyukur gak? Iya bersyukur. Motor ilang. Cewek ilang. Apalagi. Duit ilang. Duit ilang. Karena banyak utang waktu itu. Bersyukur ya. Mau lagi gak biar tambah banyak duitnya? Udah. Gak mau. Terima kasih. Jadi berarti kalo di asun sudah bukan susah dan gampang lagi ya? Karena emang udah di towing utang lu saat itu harus merasai. Harus bisa. Gak mau. Oke. Tinggal 2 orang lagi. Gue gue. Gini gini. Dia seru. Dia seru. Kita minta teman-teman disini pilih siapa yang mau jawab duluan. Oh ya. Siapa Leo? Leo. Leo duluan. Oke. Tunggu gue sebelum Leo jelasin. Gue kasih tau dulu Leo orang kayak gimana. Leo itu memang orangnya tipenya pendengar. Jadi kalo misalkan sama klien-klien. Memang terkenal sebagai pendengar yang baik. Iya. Penyabar. Penyabar. Tenang-tenang. Bahkan pada saat lu putus sama cewe lu. Jadi ketauan kan ceritanya sama siapa. Kalo gitu gue gatau. Oh gitu. Ceweknya yang mana. Wah. Lu jangan bikin gue kesana playboy dong. Jangan playboy dong. Ayo lanjut. Jadi versinya Leo. Jadi TF itu susah atau gampang. Awalnya gue merasa gampang. Gue melihatnya gampang. Karena pertama kali gue masuk ke TF ini. Gue dikenalin sama Asun. Iya. Asun yang kasih tau. Mau gak jadi konsultan TF gitu kan. Dan awalnya gue mikir. Konsultan. Konsultan apaan. Kapan tuh? Kapan? Tahun berapaan? 2019. Awal. Iya. Abis gue liburan sama Asun. Kan gue kebetulan sama Asun ini satu tongkrongan. Satu SMA. Satu tongkrongan. Iya. Kita lagi liburan. Terus Asun bilang mau gak jadi konsultan. Konsultan trading kan. Apaan tuh? Kan zaman dulu kan trading. Kita gak tau-tau amat ya trading itu apa. Iya. Jadi gue. Apaan sih? Trading itu ngapain ya? Iya trading itu ngapain. Akhirnya Asun kasih tau lah. Diajarin dulu trading. Awalnya. Dari awalnya pake akun demo. Kok seru ya? Iya. Kayak main game. Kayak main game. Waktu itu dia bilang kayak main game. Iya. Karena basicnya kita suka main game. Iya. Dan karena itu. Karena time frame nya M1. Jadi cepet banget geraknya. Iya. Karena memang salahnya gue sih. Udah diajarin sama Asun. Ya pake time frame yang bener. Iya. Biar psikologinya dan lain-lain lah. Yang temen-temen disini juga udah tau ya trading yang bener tuh gimana. Iya. Namanya pemula ya. Iya. Kan bandel tuh. Iya. Berduaan lagi bandelnya. Ini kok gak gerak-gerak. Lama banget. Apanya? Ini ya chartnya. Oh chart. Dulu kan iya. Cuma ngeliat chartnya cepet atau lama aja. Kalau cepet lebih seru ya? Lebih seru. Kayak main game kan baik lagi. Saat itu. Saat itu. Saat itu. Kayaknya ada yang berdebar-debar gitu. Iya. Kegiatan nih. Menyenangkan. Terus akhirnya. Gue ngagu beristawaran dia untuk jadi konsultan. Udah ditawarin. Udah diajakin. Udah diajakin gitu. Cuma gue lebih nyobain tradingnya. Hmm. Kan. Itu proses gue mikir itu cukup lama ya. Berapa bulan gitu. Akhirnya. Berhubung kerjaan gue yang lama. Cukup. Apa ya. Gue cukup jenung. Iya. Karena selama. Gue keliling. Hmm. Gue dulu tuh sales. Gue keliling Indonesia. Itu. Dalam satu bulan gue cuma ada di Jakarta itu. Cuma satu minggu. Malah ke barang. Bang to yip. Bang to yip. Iya kadang. Kadang malah bisa extend. Ke kota lain. Enak dong. Awal enak. Kota enak. Awal enak. Cuma. Setelah berjalan 6 tahun. Kayaknya. Jenuh. Mulai jenuh. Gak ada waktu buat keluarga. Cuy. Udah berkeluarga. Family man. Keluarga orang tua saya. Keluarga. Ya. Saat-saat itu saya belum berkeluarga. Sekarang? Sekarang. Sudah. Oke. Terus. Jadi. Di saat itu saya udah mulai. Apa ya. Mikirin tuh. Oh yaudah lah. Coba aja gitu. Tawarannya. Dari Asun. Gini. Waktu itu gue konteksnya gue gak mau maksa Leo sama sekali. Karena. Ntar dulu bang. Kan ditanya. Gue pengen jelasin dulu. Karena posisi dia dulu. Sebagai SPV. Tempat kerja lamanya dia. Oh. Jadi kalo misalkan. Dia melepas jabatan itu. Gue takutnya dia ada. Kalo gagal disini. Kalo gagal. Takutnya menyesal. Dan lo yang disalahin. Oh. Kalo itu pasti. Waduh. Waduh. Takut tapi ngarut ya. Ya kan. Mana tau gak dapet godo kan. Eh. Oke lanjut ya. Lanjut ya. Jadi. Gue mulai lah. Tanya Kak Sun. Sun emang. Kerjaan konsultan tuh ngapain. Oke. Dikas tau lah sama Asun. Yang kayak gue lakuin ke lu. Ketika lu nanya gue trading. Gue ajarin lu. Oh. Gitu kan. Disitu kan. Wih. Berarti gue bisa sambil belajar. Gue bisa ngajarin orang juga. Ya. Gampang nih. Gitu kan. Iya. Jadi. Sebenernya. Ada niatan sih disana. Ya kan. Untuk belajar trading juga. Belum. Tapi kan bukan salah. Karena trading Bang. Itu emang dicopet. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Belum selesai nih. Lu ngomong mulu sih. Lu. Jadi. Setelah gue masuk ke TF. Pertamanya. Gue merasa. Gampang. Awalnya. Karena. 2019 tuh ya. 2019 akhir. Itu gue merasa gampang. Karena gue langsung. Diajarin sama. Yang udah sesepuh-sesepuh. Di TF. Sesepuh-sesepuhnya siapa nih? Bu Mecil. Ya. Pak DP sama Sasi. Ya. Sasi masih belum sesepuh lah ya. Gak terima. Terus. Terus. Mulai diajarin. Wah. Gue nanya apapun. Dijawab. Maksudnya gak. Gak pelit ilmu gitu. Tujuannya kan memang. Supaya kita. Cepet bisa. Cepet ngerti kan. Ya. Cuman. Di. Angkatan gue. Itu kan. Gak cuman gue sendiri. Ada beberapa orang juga. Ya. Memang. Cuman selisih berapa bulan lah. Ya. Di situ gue udah mulai merasa. Awalnya gampang kok. Lama-lama. Kalau kita gak punya kemauan tuh jadi pernah. Ya. 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 Karena yang gue gak tau ya. Tony ngerasain apa enggak. Karena ketika gue masuk ke TF itu. Tony. Sudah gak di Jakarta. Dia di TF Surabaya. Sorry. Tapi. Beratnya itu di sebelah mana kan. Beratnya adalah. Ketika. Kita di training. Di hari Sabtu dan Minggu. Kenapa itu berat. Apa ya. Karena gak semua orang tuh. Mau spend waktunya. Jumat. Eh. Semen sampai Jumat. Kerja. Sabtu Minggu training. Padahal Sabtu Minggu jalan-jalan deh. Iya. Biasanya kan ada kegiatan. Pacaran kan ya pak. Pacaran. Iya. Itu salah satunya. Beribadah itu juga. Waduh. Lanjut. Lanjut. Terus. Disitu. Mulai tuh. Sebenernya gak dipaksakan. Mau Sabtu Minggu mau dateng gak apa-apa. Gak mau dateng juga gak apa-apa. Betul. Gitu. Cuman disitu kan. Ketika gak dateng. Ada ilmu yang kita gak dapet. Ya. Kan bisa banyak. Beda. Dijelasin sama siapa dulu dong. Iya. Ketika Sabtu dan Minggu kan langsung patito yang turun tangan. Feelnya beda. Gak dapet lah. Kalau dijelasin sama orang lain. Jadi. Apa ya. Disitu. Mulai. Oh yaudah. Kita ikut. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi akhirnya. Yang gue bilang. Yang menurut gue susah adalah. Gak semua orang. Mau. Gak semua orang bisa. Termasuk lu dong. Saya bisa. Saya ku. Karena lu bilang itu susah. Ya. Untuk beberapa orang itu susah. Ya. Berarti gak susah buat lu. Pertamanya kan kita pedih dulu dong. Ya. Pasti. Ya kan. Ilai Sabtu Minggu kita waktunya jalan-jalan. Kita spend waktu. Ya. Untuk. Ilmu. Yang dulu kan kita gak. Ya ilmu. Ya udahlah. Nanti juga dikasih tau apa segala macem. Ya. Ya ternyata gak sebegitunya. Ya. Gak sebegitu sepelenya ilmu yang dikasih sama Patito itu. Ya. Gitu loh. Jadi. Ya itu aja sih. Yang menurut gua. Apa ya. Yang cukup berat untuk beberapa orang. Ya. Karena kondisinya itu waktu hari Sabtu dijelasin sama Patito. Kan kalau sama klien kan live Q&A. Ya. Ini sama juga kita. Live Q&A with John Paul juga sama. Oh sama. Tapi dari Sabtu. Kita lebih eksklusif ya. Ya tapi kita lebih eksklusif. Orangnya cuma berapa ya. Gak sampai 10. Bulu. Jadi tanyanya bebas tuh. Gak ngantri. Satu orang lain belum jawab ya. Sesekunya Leo. Ya. Sesekunya Leo. Nenek. Susah-susah gampang. Gampangnya di masa sekarang. Waktu udah ngerti tujuan waktu susah-susahnya dikasih itu apa. Jadi susah-susahnya itu waktu masa-masa training. Ya. Susah-susahnya itu termasuk itu ya training-training Sabtu Minggu. Suruh masuk. Ya ada loh. Namanya manusia. Ya males kan ada. Ya. Alasan capek. Padahal gak capek apa. Itu saya bingung ya. Capek banget gitu. Lebih yang males ya. Ya gitu. Terus belum lagi kalau sama Bu Mecil. Waktu kita gak. Gimana ya. Cara Bu Mecil ngajarin itu agak unik ya. Nah. Set-set. Jadi gini. Kenapa? Uniknya gini. Kalau. Kita belum bisa sesuatu. Oke dikasih klu sama Bu Mecil. Tak. Abis itu lu pikirin lagi ya. Caranya gimana. Contoh. Misalnya. Oke belum ngerti. Misalnya. Anggeplang. Empty for deh. Penggunaannya ya. Bukan metodenya. Oke. Lu caranya gini ya. Tapi abis itu lu wajib coba sendiri. Bukan semuanya didikte. Cara gunainnya gimana. Iya. Yang kayak gitu-gitu kan. Untuk. Waktu gue di awal-awal. Gue ngerasa. Ya gimana sih. Bukannya diajarin step by step. Susah banget. Kayak gitu. Iya 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 iya. Gue ngerasain tuh. Iya kayak gitu. Bukannya dituntun. Iya iya iya. Gue backgroundnya. Perhotelan nih. Biasanya dapet resep. Iya. Kilogramnya berapa. Ini gak dikasih. Kilogramnya. Jari bilang dulu. Rasanya kok pelit banget ya. Iya kayak. Kok pelit banget sih. Yang Budejarin gitu. Cuma lama-kelamaan baru ngerti. Oh ini tuh maksudnya buat jadi pandiri. Iya iya iya. Terus udah gitu. Yang kayak tadi mikir kayak. Aduh males banget. Berat. Pulang harus lebih malem. Iya. Terus sama Bu Mecil juga. Udah lebih malem. Dimalemin lagi yang Bu Mecil tanggung. Iya kan. Basketball terus ya. Basketball terus pokoknya. Nunggu macet kali ya. Iya gitu kan. Macetnya sampe jam 2 subuh. Iya gitu kan. Lanjut. 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 Cuma bercanda. Cuma bercanda. Jadi maksudnya. Kayak. Kayak gitu-gitu kan kayak. Aduh pengennya tuh. Pantah tuh udah gak betah tuh di kursi kantor. Iya. Gitu. Ya itu hal-hal yang. Pengennya pulang cepet-cepet. Pengennya pulang cepet-cepet gitu. Berdiri aja saat berdiri. Enggak gitu. Jadi kayak. Ya hal itu baru gue bisa ngerti. Setelah sekarang ini. Iya. Dari banyaknya training yang bertahap dikasih. Belajarin hal baru lagi. Hal baru lagi. Hal baru lagi. Dulu mah gak ngerti. Pokoknya ngertinya cuman. Ah nyusahin lah. Gak boleh ini. Gak boleh ini. Gak boleh itu. Ya kayak mama ngatur anak ya. Siap. Kalau kalian dulu kita anggap susah. Gunanya apa. Betul. Sekarang kita minta ya. Iya. Wah ada training nih. Kangen. Iya iya. Oke. Tapi kan kalau dari cerita lu terempat. Itu semuanya nyeritain. Yang dari dulu dulu. Proses dari dulu. Iya kan. Namanya dari awal sulit. Ya pasti semua gak rasanya sulit. Tapi kan sekarang. Ya. Kita sama-sama tau. Kegiatan kayak ngapain aja. Iya. Enggak yang 2 bulan sekali di luar kota kan. Iya. Iya kan. Nah. Lu semua ngerasain nih. Dibalik ngurus klien. Kegiatan-kegiatan kita di luar kota. Oke. Lu ngerasain kegiatan yang memang harus lu jalanin di kantor. Betul. Gimana lu ngejalanin itu semua? Susah atau kenapa? Itu jadi satu tantangan. Betul. Bukan susah. Bukan susah yang keluar. Tapi gimana nyusunnya biar ini rapih. Karena emang dari dulu dari awal sekali itu. Culture nya di TF itu kita dididik untuk nyari tau why nya sih. Iya. Why? Apa yang harus kita lakuin nih kalau keadaannya seperti ini gak sih? Iya. Gitu. Memang dari awal sekali gue masuk. Kenapa lu harus begini? Alasannya apa? Gitu. Jadi kalau Bang Bil bilang keadaan hari ini gimana? Gampang-gampang susah gak? Karena kita sudah ngelewatin masa-masa yang awal itu. Iya. Karena sudah sulit duluan di awal, di tempat. Jadi sekarang tuh gampang. Ngerasanya gampang. Bahkan kalau gak ada ya minta. Iya. Jadinya terkesannya kita haus ilmu sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Bukan klien-klien aja yang jangan suapin. Kita juga gak pernah disuapin. Iya. Setuju itu. Kalau sekarang keadaannya mindset nya kita udah berubah. Iya. Jadi karena mindset nya berubah, habit nya berubah. Iya. Gue selalu inget mindset-mindset ratus. Karena bener-bener itu Bu Mecil yang selalu keluarnya. Mindset sas. Mindset. Kayak mindset mulu. Keluhan itu pernah disampaikan gak ke Bu Mecil? Engga. Di sini doang. Di sini doang. Iya. Karena dulu mikirnya kayak jawabannya mindset lu sisas gitu. Ya apa ya gitu. Maksudnya waktu dulu ya gak bener-bener gak ngerti loh. Iya. Jadi coba cari tau. Abis itu gue biasanya larinya ke Pak Depe. Pak gue abis ngobrol sama Bu Mecil. Mindset ini gue harus gimana ya gitu. Pak Depe nyabarin. Iya dong. Iya. Tapi sebenarnya alasan gue nanyain pertanyaan gue tadi. Gue kan kalau bilang gak mau. Iya. Karena mungkin lu juga ngerasain. Sebagian orang melihat kerja kita akan jadi kerjasis family. Dengan kita ke luar kota, edukasi. Enak. Kita memang ngejalannya fun. Betul. Tapi mungkin sebagian orang, sebagian misal orang ngeliat di luasannya. Enak banget ya. Iya. Gampang bener kayaknya lu kerja. Betul. Menurut lu tentang komentar itu gimana? Aduh. Ya, ya. Lihat dulu tau. Kalo gue sih bodo amat ya. Sama komentar-komentar kayak gitu. Karena orang tuh sering ya. Kita sering juga dibilangin yang berarti. Orang tuh gak ngeliat prosesnya. Cuman tau-tau liat hasilnya enak ya lu ya. Iya. Lu jalanin dulu. Gimana kebentuk mindset. Gimana attitude juga diperhatiin. Belajar hal baru tiap hari. Iya. Semuanya harus bisa. Kita juga berkorban kan. Iya. Dari yang paling besar kan waktu ya. Ketika kita belum dapet ilmu. Kita bener-bener spend waktu. Untuk dapetin ilmu. Itu kan sacrifice semua. Pengorbanan semua kan. Tuh. Gimana ngedirik orang Bengal kayak gue. Yang gak tau. Nanti konten gue kecil ya. Boleh, boleh. Itu boleh. Lihat yang mau nambahin. Bisa komentar kayak gitu. Kalo yang kayak gitu. Ya rasain dulu yang kita rasain. Karena gak keliatan yang kita rasain. Ya masa sedih-sedihnya dikasih lihat gitu kan. Iya. Biarpun sebagaimanapun kita ngejalaninnya sangat fun. Betul. Oke kalo kayak gitu. Pertanyaan kalian cukup itu aja. Kita bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. Di segmen. Cerita Konsultan. Bye. Bye.